Angkota DPR RI Periode 2019-2024 Dapil Maluku dari fraksi Partai Gerindra Henrik Lewerisa menilai pernyataan Menteri Polhukam Yuranto terhadap warga bencanaan gempa bumi yang terjadi di kota Ambon, Provinsi Maluku, sangat tidak etis dan tidak layak disampaikan saat masyarakat sedang mengalami musibah bencana alam. Hal tersebut disampaikan Henrik saat menghadiri acara diskusi publik Maluku bergerak yang diselenggarakan di Gedung Juang 45 Menteri Jakarta Pusat dengan bertemakan menjadikan Maluku bukan beban negara. Selain itu, anggota DPR RI Dapil Maluku tersebut juga berharap agar pemerintah lebih meningkatkan upaya-upaya lebih intensif dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah tanpa harus menyakiti hati masyarakat Maluku. Itu karena komunikasi verbal, minta maaf ya, selesai gitu. Oke lah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu dan menjadi ekspektasi publik di Maluku adalah ketika mereka melihat negara hadir di saat-saat mereka dalam kondisi cemas dan takut. Betul memang, kan tidak semua orang-orang di Maluku itu adalah merupakan korban terdampak langsung dari gempa. Tapi lebih banyak karena kondisi psikologi, ya suasana kebatinan mereka yang tidak tenang saja. Dan kita juga harus paham betul bahwa itu merupakan ekspresi dari naluri dasar manusia. Naluri dasar manusia itu kan mempertahankan hidup. Siapa yang mau mati konyol di pinggir pantai? Siapa yang bisa prediksi bahwa tsunami akan terjadi? Kan nggak ada yang bisa. BMKG sekalipun tidak mampu lembaga ilmiah apapun tidak mampu prediksi tsunami akan terjadi. Yang bisa mereka prediksi adalah ketika terjadi gempa dengan kekuatan skala Richter di atas tujuh, sekian. Mereka bisa memprediksi, oh ini berpotensi tsunami. Tapi kapan tsunami kan ketua semua di dunia ini kan tidak ada yang bisa beri. Yang tahu hanya Tuhan yang Maha Kuasa saja. Sehingga kalau manusia kemudian karena rasa cemas, rasa gelisah, rasa takut, lalu mereka mengungsi, itu bukan salah mereka. Hari ini, itu gempa susulan itu lebih dari seribu kali. Siapa yang mau pulang ke rumah dengan gempa susulan kayak begitu? Dengan rumah yang udah retak, bawa kematian apa? Siapa yang menjamin tidak akan ini lagi? Tidak akan retak lagi? Tinggal di rumah yang retak, apa nggak tunggu kematian? Itu mungkin, kalau nggak tahu apa-apa? Itu satu. Yang kedua saya tambahkan ya. Kan tidak rasional juga. Sebab apa? Tinggal di daerah pengungsian itu adalah tinggal di daerah yang tidak nyaman. Air susah, nyamuk serangga, suhu, dan sebagainya, sanitasi, dan sebagainya. Masa orang memilih tinggal dengan fasilitas yang minimal? Itu kan tidak logik. Jadi, kalau ada pikiran bahwa mereka tidak mau pulang, seolah-olah mereka menikmati status sebagai pengungsi, itu salah. Dan itu pernyataan yang bodoh. Jika itu keluar dari seorang, dari toko atau pemimpin bangsa, itu pernyataan yang bodoh. Orang lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Dengan fasilitas sanitasi yang ada dan sebagainya, bla-bla-bla. Buang arah itu susah. Iya. Buang arah itu susah. Jadi, yang mereka butuhkan, karena negara hadir untuk memberikan perlindungan. Kalau memang distribusi bantuan fisik misalnya, terpal, sarung, makanan, dan sebagainya, kurang. Paling kurang distribusi empati. Distribusi rasa passion negara. Bisa juga. Tidak cukup. Iya, Pak. Kan saya bilang, kan saya telah bilang tadi. Kalau distribusi fisik kurang, kurang, misalnya masih kurang, sekurang-kurangnya ada distribusi rasa empati negara. Dan mereka merasakan negara hadir di situ. Pak, MPB sudah hadir atau bagaimana? Saya dengar sudah hadir. Ada skala yang kecil sekali. Iya, tapi belum memadai. Dari informasi dan data-data yang kami terima dari Maluku, ada banyak lokasi-lokasi tempat pengungsian masyarakat itu yang belum merasakan sentuhan dari BNPB. Ya, Pak. Nah, ini menjadi catatan. Itu saja. Lalu, saya kira juga orang Maluku tidak dalam posisi merengek. Tidak juga. Mereka tidak merengek. Mereka tidak butuh dikasihani. Orang Maluku juga punya dignity. Mereka juga punya harga diri. Yang mereka butuhkan adalah hak mereka sebagai warga negara. Mereka butuh negara hadir untuk memberi perlindungan kepada mereka. Itu saja. Iya kan, Pak Gisman? Lalu, sekian puluh tahun, APBD Maluku tuh, sekian puluh tahun lho, hari ini lho. Tapi orang Maluku tidak pusing itu dengan itu. Tapi begitu peristiwa ini terjadi, ya itu kewajiban negara. Dia sudah tidak punya apa-apa di rumah. Rumah rata dengan tanah. Atau rumah sudah miring. Gempa susulan hampir seribu kali. Siapa yang berani menjamin? Ada-ada yang berani menjamin bahwa ketika dia pulang ke rumah, rumahnya tidak rontok. Tinggal di penampungan hari ini kan dia buang airnya susah. Mandi susah. Makan mungkin oke lah untuk sementara. Tapi siapa yang mau? Lagi di inilah pernilai negara hadir. Pak Hendrik, untuk menghimbau kepada pemerintah. Iya, saya menghimbau pemerintah untuk lebih responsif lagi menangani korban pengungsi di Maluku. Kalau memang selama ini pemerintah telah bergerak dan telah memberikan bantuan kepada pengungsi, saya berharap itu dilakukan lagi lebih serius dan ditingkatkan. Sehingga semua lokasi pengungsian itu paling kurang mereka merasakan ada perhatian dari pemerintah. Itu harapan saya. Lalu harapan saya kepada masyarakat Maluku juga, terutama saudara-saudara saya yang saat ini sementara di tenda-tenda pengungsian. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan, ia kuat menghadapi percobaan ini. Saya kira itu yang menjadi pesan saya kepada saudara saya di maluku.